Intro Baik pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan dalam live event Indonesia Memilih, saya langsung ke Mas Aji dulu deh Mas Aji, ini kalau kita bicara soal jalannya pemilu kali ini Dan juga dengan adanya sejumlah indikasi-indikasi Tadi sudah dijelaskan indikasi-indikasi kecurangan begitu sebelumnya Bagaimana sih pandangan dari lembaga survei terkait dengan hal ini Dan apa harapannya ke depan setelah memang dalam hasil quick count ini Untuk sementara Prabowo Gibran unggul dengan angka bisa mencapai 58% ini Anda bilangnya seperti apa? Ya sekali lagi soal kecurangan itu saya memilih untuk tidak berkomentar ya Apa namanya, karena itu mungkin nanti bisa kita lihat dari sisi penegakannya Penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang mungkin saya pikir banyak pihak telah melaporkan ke penyelenggara ya Terutama ke bawah seluruh Yang penting saya pikir dari proses ini adalah kita melihat Saya sedikit menyinggung soal partisipasi ya Partisipasi pemilih kita ya Jadi dalam hasil quick count yang kita kerjakan di baik pilek maupun pilpres Memang terlihat satu fenomena yang sama ya Dengan tak lima tahun lalu ya Bahwa partisipasi pemilih di pilpres ternyata memang lebih tinggi dibanding partisipasi pemilih di pilek ya Memang banyak kerumitan yang terjadi ketika orang memilih ya Baik secara teknis maupun memang yang menjadi PR kita bersama ke depan adalah Kita melihat bahwa selama proses dua tahun ya Kampanye pilpres itu memang akhirnya menutup kampanye pemilu yang lain ya Kita lihat bahwa porsi orang, porsi pemilih, porsi publik untuk mengamati partai politik Baik caleg ya baik di terutama ya DPR RI ya provinsi maupun kota maupun DPD ya DPD RI bahkan saya pikir mungkin lebih parah ya Sisi eksposurnya di publik ya Padahal DPD adalah satu lembaga yang cukup penting ya Dengan biaya yang juga cukup besar ya Dan saya pikir ini akan menjadi PR bersama ke depan ya Dalam dua kali pemilu kita ya pilpres selalu menutupi pemilu legislatif ya Baik DPR RI maupun DPD Ini yang harus menjadi PR kita bersama ke depan Baik kalau Mas Hensat apa yang menjadi catatan Selain tadi ada split tiket voting Kemudian pengaruh Jokowi yang terbukti berhasil Kalau kata Mas Hensat Apa lagi menjadi catatan untuk pemilu 2024 ini Ya dramanya banyak ya Drama etika, drama di saat debat gitu ya Tapi kalau saya sih menilainya pilpres 2024 ini pembuktian bahwa Jokowi memang jenius Gitu ya Jadi artinya dia sudah memperhitungkan setiap langkahnya Dan memang ternyata benar-benar bisa menang nih Itu menurut saya sih hal yang luar biasa tuh Nah sekarang tinggal misterinya adalah Kejeniusannya Pak Jokowi itu mau dibawa sampai mana Apakah akan dibawa sampai terus pengaruhnya Sehingga Jokowi tiga periode model baru itu beneran tercapai Atau memang melalui tangan-tangan Pak Prabowo Pembangunan yang dia idam-idamkan berjalan Atau melalui anaknya Mimpi-mimpinya Pak Jokowi Terwujud gitu Nah apakah kemudian 19 Oktober 2024 Adalah selesainya era Pak Jokowi Atau jangan-jangan dimulainya versi barunya Jokowi Dalam memimpin Indonesia Oke Nah kenapa saya terus-menerus mengatakan Pak Jokowi Karena semua drama Pilpres 2024 ini Ujung pangkalnya itu ada di dia Diawali dengan sebuah pernyataan fenomenal Dia akan cawe-cawe Dan di beneran cawe-cawe Bahwa sampai sekarang gitu Dan menghasilkan hasil Pilpres yang seperti ini Saya harus acungi jempol pada Mas Anies ya Dan Gus Muhammad Mas Anies terutama lah Jadi dari awal dianggapnya tidak akan lolos Dia lolos Dianggapnya tidak akan jadi peserta Dia bisa jadi peserta Dianggapnya akan punya suara dikit Eh ternyata gak dikit-dikit amat suaranya Nah kemudian Saya juga mengacungi jempol Buat Mas Ganjar dan Pak Mahfud Yang memang dari awal sudah terbuka Mengatakan bahwa dirinya adalah Terutama Mas Ganjar ya Dirinya adalah petugas partai PDI Perjuangan Dan perjuangannya dia Sampai hari ini Mustinya harusnya dihargai oleh PDI Perjuangan karena Dengan adanya Ganjar Mahfud PDI Perjuangan Menurut saya Cita-cita untuk hat-tricknya Sangat mungkin bisa terjadi Partai politik pertama Yang bisa tiga kali menang dalam Pilek Dan tentu saja kita harus kasih hormat juga Kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya Tadi menurut saya Pidato Itu bukan pidato Kemenangan lah Menurut saya itu pidato Kebahagiaan lah ya Itu baik lah Dia minta maaf pada semua Kemudian Katanya mau soan Ke paslon lain Dan mengajak pendukungnya Untuk tidak membuli Pendukung paslon lainnya Menurut saya itu Hal yang baik lah Yang Dilakukan Jadi itu Ya ini Saya harus kasih selamat juga Ke Pak Jokowi dan Ibu Iryana lah Bagus ya Terakhir Mas Luki Agar memang yang dikasih-indikasi Kecualangan Tadi yang sempat disibung di awal Itu tidak Dari kutub satu ke kutub lainnya Tidak menjadi pendulum Begitu ini Bagaimana Mas Luki Sebagai pelajaran Untuk pemilu selanjutnya Ya Kan Dari pemilu ke pemilu Tentu kita Bisa melihat Apa sih Pembelajarannya Dan Kalau kita Mau Menuju demokrasi Yang lebih fundamental Yang lebih hakiki Kita harus memperbaiki itu semua Supaya tidak berulang lagi Nah Itu yang penting Dan Tapi itu hanya bisa dilakukan Kalau kita punya Partai politik Yang punya komitmen untuk itu Terutama partai politik Yang ada di parlemen Makanya dari tadi Saya bilang Harus ada yang Menjadi oposisi Koalisi oposisi Harus kuat Supaya apa Supaya dia bisa melakukan koreksi Check and balance Ada check and balance Dia akan melakukan pengawasan Nah Yang kedua Saya pikir Mas Ensa tadi bilang Ini karena Campur tangan pemerintah Atau Presiden Jokowi Tapi kalau dilihat Hasilnya sebenarnya Agak mengecewakan Kan Tidak tembus itu Prestasinya PSB Pada tahun 2009 63% 63% Kalau kita bandingkan Dengan negara tetangga kita Misalkan Kamboja Itu 95% Incumban itu berkuat Bisa menang Pemilu Ini sebenarnya Kecil Kita harus Apresiasi sama pemilih Kita yang kemudian Ada juga yang 40% Yang tidak Tergoda itu Tidak takut Di intimidasi Dan seterusnya Ini bagus Bagi demokrasi Indonesia Nah Kedepannya Kita memperbaiki Apa yang Lobang-lobang ini Apa yang Kurang-kurang ini Dari Tiga pemilu terakhir Supaya ke depannya Menjadi lebih baik Dan Yang terpenting Ada oposisi Yang kemudian Punya komitmen Untuk Memperbaiki Demokrasi Indonesia Terus berjalan sehari Ini nih ya Kejeniusan Pak Jokowi Ini tantangan Tersendiri Buat demokrasi Di Indonesia Nah kita tunggu aja Siapa yang bisa Memecahkan Atau mengalahkan Kejeniusan Jokowi Karena Harusnya Demokrasinya itu Maju bos Harusnya semakin matang ya Demokrasinya Harusnya semakin matang Makanya Menurut saya Ini tantangan Tersendiri nih Buat demokrasi Di Indonesia Melawan Versus ya Kejeniusannya Pak Jokowi Dalam berpolitik Kalau menurut saya Oke Baik Itulah tadi Perbincangan kami Pemirsa Dalam live event Indonesia Memilih kali ini Terima kasih Mas Luki Bang Ensa Terima kasih Selamat pagi Sekali lagi kita masih menunggu ya Nanti hasil rekaptulasi resmi Dari KPU Ini kita bahas Soal quick count Hitung cepat Tetapi Sekali lagi kita Menunggu nanti Penghitungan dari KPU Terima kasih Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi